Ya pemirsa hingga saat ini di kota Jambi masih ditemui beberapa bangunan yang berada tepat di bibir sungai Selain itu bahkan juga terdapat perumahan yang berdiri berdekatan dengan rawa Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. Fauzi meminta pemerintah kota Jambi untuk kembali lagi mengevaluasi izin IMB Terkait adanya bangunan yang berdiri tepat berada di bibir sungai dan masih adanya perumahan baru berdiri di atas dan berdekatan dengan rawa atau aliran sungai Membuat Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. Fauzi angkat bicara Fauzi mengatakan dari hasil sidak dewan masih ditemui spot-spot rawan banjir di kota Jambi Masih banyak bangunan seperti gedung yang berada tepat di bibir sungai Sehingga menambah aliran sungai semakin sempit Selain itu ditemukan adanya perumahan-perumahan baru yang tepat berada berdekatan dengan rawa atau aliran sungai Pihaknya meminta kepada pemerintah kota Jambi mengevaluasi izin mendirikan bangunan yang diberikan Dewan juga meminta untuk kedepannya supaya pemerintah menindak secara tegas bangunan yang menyalahi perda di kota Jambi Selama ini kan sifatnya cuma spot-spot dibuat Yang nanti akan dibuat interkoneksi namanya Di alur itu ya terutama terhambatnya kadang-kadang di Drainasa ada bangunan yang menghambat Nah ini makanya harus dihentaskan Kesian memang Ya kadang-kadang juga perumahan ini membuat rumah itu tidak sesuai dengan Apa namanya itu? Rencanaan Kadang daerah cekungan Daerah cekungan kan dibangun perumahan Otomatis kalau air datang dia tergenang Itarizki Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton